Apakah ini idemu, atau ide orang lain? Ningki tersenyum. Bluedeless Blade dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Wakil pemimpin Sekte Yun tampak ragu-ragu, tapi dia masih menatap Duyue. Celestial Tirk Beik Suan, ini ideku. Duyue tersenyum pahit. Karena itu idemu, kenapa kamu tidak berani mengatakannya padaku? Ningki memandang Duyue dengan senyum tipis. Duyue sedikit terkejut, dan kemudian dia berbisik, aku menyinggungmu di situs pemakaman tulang beberapa waktu lalu, dan aku takut jika aku menyebutkannya, Celestial Tirk Beik Suan akan menolakku. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak punya pilihan lain sekarang. Duyue tersenyum pahit di dalam hatinya. Saya datang ke sini untuk membicarakan masalah ini dengan Anda. Karena Anda tahu bahwa saya memiliki sarana seperti itu, Anda juga harus tahu tentang keberadaan pengadilan surgawi, bukan? Ningki tersenyum. Mata Duyue dan yang lainnya berbinar. Bahkan pedang tanpa darah memandang Ningki dengan heran. Membahas. Jadi mereka benar-benar punya kesempatan untuk memasuki alam suci penciptaan. Bludeless Blight tanpa sadar menegakkan punggungnya. Ekspresi wakil pemimpin Sekte Suedan yang lainnya juga menjadi serius. Saya tahu, saya tahu. Duyue menganggup dengan tergesa-gesa. Bagus jika kamu mengetahuinya. Jika Sekte Gajah Bulan pindah ke alam suci penciptaan, itu hanya bisa ada sebagai kekuatan tambahan dari pengadilan surgawi. Jika pengadilan surgawi memerintahkannya, Sekte Gajah Bulan harus mendengarkannya. Bisakah Sekte Pemimpin Duyue melakukan itu? Ningki tersenyum tipis. Kekuatan tambahan. Duyue sedikit terkejut. Bukankah itu berarti Sekte Gajah Bulan harus mendengarkan perintah Ningki? Jejak keraguan muncul di mata Duyue. Dia tidak yakin apakah dia harus setuju atau tidak. Sebaliknya, wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya terus memberi isyarat dengan mata mereka. Mengapa dia tidak menyetujui syarat semudah itu? Pengadilan surgawi lebih kuat dari Sekte Gajah Bulan. Menurut Han Siu, pengadilan surgawi memiliki lebih dari 50 kaisar agung, dan Ningki sendiri adalah seorang kultifator langkah ketujuh. Di alam suci penciptaan, dia juga mengenal seorang ahli senior seperti Yang Mulia Hantu Raksasa. Sangatlah normal baginya untuk mendengarkan perintah Yang Mulia Hantu Raksasa. Sayangnya, ambisi Duyue akhirnya mengalahkan rasionalitasnya. Setelah beberapa kali ragu-ragu, dia memaksakan senyum dan berkata kepada Ningki, Celestial-celestial Tirk Beik Suan, bisakah kita menjadi sekutu? Aku di langkah ketujuh dan kamu baru di langkah ke enam. Mengapa kamu menjadi sekutuku? Ningki mencibir, lalu dia berdiri dan berkata kepada wakil Master Sekte Yun dan teman-temannya, Jika Anda tertarik, Anda dapat menemukan saya di pavilion sistem bintang kuno. Saya akan tinggal di sana sebentar. Tunggu, kamu menyelamatkan hidupku. Sekarang ada kesempatan, aku akan menjual hidupku kepadamu di masa depan. Selama kamu tidak keberatan dengan rendahnya kultifasiku. Bludeless Blatt tiba-tiba berdiri dan tersenyum pada Ningki. Wajah wakil pemimpin Sekte Suedan yang lainnya sedikit berubah. Ekspresi Duyue berubah sangat jelek, tetapi dalam situasi ini, dia tidak berani berbicara. Tentu saja aku tidak keberatan. Kalau begitu ikut aku ke pavilion sistem bintang kuno. Ningki tertawa. Mata pedang tak berdarah berkedip-kedip. Kaisar Langit Utara-Utara yang misterius, apakah Anda berencana memindahkan pavilion bintang kuno ke alam ilahi penciptaan? Tidak buruk. Ningki tersenyum dan mengangguk. Baiklah, saya juga ingin melihat betapa spektakulernya pemandangan ini. Blatt tanpa darah sedikit bersemangat. Sebelumnya, sangat sulit bagi dunia Dewa Luo untuk mengirim seorang penggarap alam kelahiran kembali ke domain ilahi penciptaan. Tapi sekarang, Ningki berencana memindahkan seluruh Sekte ke domain ilahi penciptaan. Tentu saja, Blue The Last Blade tidak mau melewatkan adegan seperti itu. Bahkan wakil Master Sekte Suedan yang lainnya sedikit tergoda. Namun, mereka melihat Duyue untuk terakhir kalinya dan menghela nafas dalam hati. Pada akhirnya, mereka tidak pergi bersama Ningki dan Blue The Last Blade. Sebelum Ningki pergi, dia meminta Blue The Last Blade untuk membawa serta murid dan cucunya, serta Zhao Lei dan dua lainnya. Ola Master Sekte menjadi sedikit sunyi. Wakil Master Sekte Yun dan yang lainnya terdiam. Setelah beberapa saat, Duyue memaksakan sebuah senyuman dan berkata, berbagai dunia akan bergabung menjadi satu. Ketika saatnya tiba, pergi ke alam ilahi penciptaan akan semudah pergi ke sistem bintang kuno. Tidak perlu mengikuti dia ke alam ilahi penciptaan. Master Sekte, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bahkan jika Sekte bentuk bulan kita menjadi Sekte tambahan dari pencarian surgawi Beisuan, manfaat yang kita peroleh akan lebih baik daripada menjadi Sekte Dewa di dunia Senluo, bukan? Heavenly Tirk Beisuan adalah seorang kultifator langkah ketujuh. Selama kita bisa belajar darinya, itu sudah cukup bagi kita untuk menembus kemacetan kita. Berbeda dengan anggota Dewan Majelis Suci, mereka hanya akan menunjukkan pandangan mereka selama transendensi kesengsaraan. Sampai saat ini, saya belum pernah melihatnya secara langsung. Kata Tetua Sekte bentuk bulan perlahan. Duyue menatapnya dengan dingin. Pena Tua Chen, dari apa yang Anda katakan, sepertinya Anda benar-benar ingin pergi ke alam penciptaan ilahi, bahkan jika Anda harus bekerja seperti budak. Hahaha, jangan bicara tentang bekerja seperti budak, saya bahkan bersedia menjadi anjing kultifator langkah ketujuh. Pena Tua Chen tertawa keras. Setelah mendengar kata-kata Duyue, dia sudah mengambil keputusan dan berdiri untuk meninggalkan Aula Master Sekte. Ketika para tetua lainnya melihat ini, mereka juga tersenyum meminta maaf pada Duyue dan berdiri untuk pergi. Pada akhirnya, hanya wakil Master Sekte Yun, wakil Master Sekte Sue, dan tetua lainnya yang memiliki hubungan khusus dengan Duyue yang tersisa. Pergilah, kalian semua pergi. Karena kalian tidak punya niat untuk tinggal di Sekte Bentuk Bulan, tidak ada gunanya tinggal. Bagaimana dengan kalian setelah mereka pergi? Apa rencanamu? Duyue tiba-tiba menunjukkan sedikit kelelahan di wajahnya dan sedikit penyesalan muncul di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan potensinya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke langkah ketujuh setelah integrasi segudang dunia, jejak penyesalan itu segera lenyap. Kami tidak akan pergi, tapi Master Sekte, apakah anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya kembali? Jika kita dapat memindahkan seluruh Sekte Bentuk Bulan ke alam ilahi penciptaan, saya khawatir akan ada lusinan Kaisar Agung yang muncul dalam waktu singkat. Wakil Sekte Master Yun tersenyum pahit. Dia tiba-tiba merasa bahwa Duyue, yang selalu tampak dewasa dan lebih tua, sebenarnya lebih kekanakan-kanakan daripada dirinya saat ini. Dia tidak mempertimbangkan secara komprehensif pro dan kontra soal ini. Sebagai salah satu dari 13 Sekte Dewa di masa lalu, Sekte Gajah Bulan memiliki setidaknya 20 penggarap alam abadi yang sempurna. Di antara orang-orang ini, masing-masing dari mereka dapat menembus belenggu alam ilahi penciptaan dan menjadi Kaisar Agung. Pada saat itu, bukankah kekuatan Sekte Bentuk Bulan akan meningkat pesat? Bahkan jika mereka menjadi anak perusahaan dari pengadilan surgawi, lalu bagaimana? Terus, bukankah kita masih harus mendengarkan perintah pengadilan surgawi? Sekte Bentuk Bulan telah diwariskan selama bertahun-tahun dan saya tidak ingin itu berakhir pada generasi saya. Jangan bahas masalah ini lagi. Ekspresi Du Yue menjadi dingin. Melihat ini, Wakil Master Sekte Sue segera menatap Wakil Master Sekte Yun. Mengingat kepribadian Du Yue saat ini, dia tidak mau mendengarkan apapun yang dia katakan. Jika mereka benar-benar bertengkar, banyak tetua yang hadir juga akan memilih untuk meninggalkan Sekte Bentuk Bulan dan mengikuti Ningki ke alam penciptaan. Pada saat itu, Sekte Bentuk Bulan akan kehilangan banyak hal. 4002 Beksuan Pencarian Surgawi, Apakah kita akan pergi ke Thailand sekarang? Blade tanpa darah sangat bersemangat. Murid-murid di belakangnya juga sama bersemangatnya. Meskipun mereka telah meninggalkan Sekte Bentuk Bulan, mereka akan menuju ke alam penciptaan. Mereka bisa hidup secara permanen di alam ilahi. Bagi mereka, ini hanyalah kejutan yang menyenangkan. Di antara murid-murid Blue The Last Blood, dua sudah berada di alam abadi yang sempurna, dan empat atau lima berada di langkah kelima. Murid-murid lainnya sebagian besar berada di langkah keempat. Zhao Lei dan dua lainnya berdiri di belakang Ningki, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Bakat mereka tidak bagus. Mereka telah berada di Sekte Bentuk Bulan selama bertahun-tahun, namun tingkat budidaya mereka masih belum dapat meningkat. Tapi kali ini, jika mereka pergi ke alam penciptaan, mereka yakin bisa mencapai langkah kelima. Jika mereka beruntung, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan di Primordial. Ayo pergi ke Thailand setelah ini selesai. Ningki tersenyum. Beik suan pencarian surgawi, kemana kita akan pergi? Bled tanpa darah bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki melihat ke arah tertentu dan tersenyum. Saat itu, Raja Kilin berencana mengirim orang untuk menangkapku dan membawaku ke klan Kilin. Sekarang, saya akan mengambil inisiatif untuk pergi ke sana dan menangkap beberapa Kilin sebagai tunggangan. Di pengadilan surgawi, hanya ada tiga Kilin. Lin, ini jelas terlalu sedikit. Saya juga bisa melakukan perjalanan keempat klan suci lainnya. Saya ingin bertemu Dewan Naga Putih Majelis Suci. Saya ingin melihat apakah klan Naga Putih Majelis Naga Putih berasal dari klan Naga Asure. Bled tanpa darah menarik napas dingin. Apakah mereka berencana untuk membunuh dua klan teratas di dunia Senluo? Keempat klan suci baik-baik saja, tetapi klan Kilin telah lama dikenal sebagai klan terkuat di dunia Senluo. Pada dasarnya, Kilin terlemah berada di alam Kaisar. Dan Raja Kilin yang legendaris adalah salah satu perwakilan yang sangat diyakini semua orang, seorang kultifator langkah ketujuh. Kamu telah hidup bertahun-tahun, tetapi kamu belum pernah melihat penampilan Raja Kilin yang sebenarnya, bukan. Kali ini, saya akan mengajak Anda melihat seperti apa rupanya. Mungkin Anda bisa tahu dari matanya jika dia memberi Anda kesengsaraan petir. Ningki tersenyum. Ketakutan di hati Bludeless Blade berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kegembiraan. Karena Ningki berani pergi, dia secara alami percaya diri. Akan sangat menyenangkan baginya untuk pergi dan menonton pertunjukannya. Heavenly Tyrk Beik Suan, jangan tunda lagi. Ayo pergi sekarang. Pedang tanpa darah tertawa. Namun, dia langsung bereaksi dan menatap murid-muridnya dengan ekspresi pahit. Biarkan mereka pergi ke pavilion bintang kuno sendirian. Ningki tertawa. Itu hebat. Apakah kamu mendengarnya? Pergi ke pavilion bintang kuno. Ingatlah untuk melaporkan nama Kaisar Langit Beisuan. Keluarga saya mengira itu sebagai musuh yang mengetuk pintu saya. Blade tanpa darah segera memerintahkan. Iya tuan. Ekspresi kekecewaan melintas di mata para murid dan murid besarnya. Mereka juga ingin melihat wajah asli Raja Kilin. Kalian juga pergi. Ningki tersenyum pada Zaulei dan yang lainnya. Iya. Mereka bertiga buru-buru mengangguk. Setelah mengirimkan kelompok ekor kecil ini, Ningki meraih pedang tanpa darah dan bergegas menuju wilayah klan Kilin. Bagi Kaisar Agung biasa, perjalanannya akan memakan waktu beberapa bulan. Namun, Ningki hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk menyelesaikan perjalanan bersama Kaisar Agung. Blue The Last Blade tiba di udara di atas kota besar. Kaisar Langit Beisuan, ini adalah kota Kilin. Namun, sebagian besar kultifator di sini berasal dari ras yang berbeda. Untuk melayani klan, Blue The Last Blade memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia pernah berada di sini sebelumnya, tetapi pada saat itu, dia hanyalah seorang kultifator langkah kelima. Dia datang ke sini untuk mencari kesempatan menerobos ke alam Kaisar Agung. Klan Kilin memiliki standar yang tinggi. Jika seseorang tidak memiliki bakat luar biasa atau tidak berkontribusi pada klan Kilin, mereka tidak akan memberikan bimbingan sama sekali. Pada akhirnya, Blue The Last Blade tidak punya pilihan selain bergabung dengan Sekte Gajah Bulan secara tidak sengaja dan menjadi Kaisar Agung. Kalian berdua, cepat turun. Di kota Kilin, kecuali Tuan Kilin yang bisa terbang, semua orang harus tetap di tanah. Apakah kamu tidak memahami aturan ini? Beberapa sosok tiba-tiba terbang keluar dari kota Kilin. Salah satunya memiliki wajah dan taring panjang berwarna hijau. Tidak diketahui spesies hantu apa dia. Budidayanya cukup tinggi, di puncak alam abadi. Namun, kata-katanya penuh dengan bubuk mesiu. Wajah Blue The Last Blade menjadi dingin dan aura Kaisar Agungnya segera menyebar. Namun, pihak lain hanya mencibir. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi dia adalah Kaisar Agung. Kamu berasal dari sekte mana? Sekte Kaisar Agung. Di kota Kilin, bahkan master sekte dari sekte ilahi harus bersikap. Faktanya, tidak sulit untuk memahami mengapa pihak lain masih pantang menyerah setelah mengetahui bahwa pedang tanpa darah adalah Kaisar Agung. Semua ini karena klan Kilin memiliki Raja Kilin, langkah ketujuh yang legendaris. Bahkan tanpa Raja Kilin, klan Kilin sendiri sudah cukup membuat semua kekuatan ketakutan. Gabungan beberapa sekte ilahi, jumlah Kaisar Agung. Mungkin cukup untuk bersaing dengan klan Kilin. Panggil tuanmu dan katakan bahwa bencana akan segera terjadi. Blue The Last Blade sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Bencana akan segera terjadi. Binatang bertaring berwajah hijau dan beberapa pembudidaya lainnya tercengang. Mereka saling memandang dan tertawa. Para pembudidaya di bawah juga tertarik dengan pemandangan di sini. Mereka menunjuk ke arah Ningki dan Blue The Last Blade. Mata dan kata-kata mereka penuh sukacita. Mereka sangat sombong. Anda ingin bertemu Tuan Kilin, kan? Tunggu di sini, aku akan menelponnya sekarang. Binatang bertaring berwajah hijau itu menunjuk ke arah Ningki dan pedang tak berdarah lalu berbalik untuk pergi. Orang-orang lainnya hanya berdiri dalam kehampaan, memandang Ningki dan Blue The Last Blade dengan senyum tipis. Sebagai kultifator langkah kelima, mereka bisa hadapi kultifator langkah ke-6 dengan cara yang mendominasi, yang hanya bisa terjadi di kota Kilin. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa mereka bergabung dengan klan Kilin. Ketika mereka keluar, kemanapun mereka pergi, selama mereka melaporkan identitas mereka dari kota Kilin, meskipun budidaya mereka lebih tinggi dari mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Kaisar Langit Beik Suan, mereka benar-benar sombong. Blue The Last Blade menggelengkan kepalanya karena geli. Ningki juga setuju dan mengangguk sambil tersenyum. Ketika orang-orang itu mendengar ini, salah satu dari mereka mencibir dan berkata, sombong. Kami punya modal untuk sombong, Anda akan segera tahu. Siapa yang berani membuat masalah di kota Kilinku? Setelah beberapa nafas, seekor kilin dengan cahaya kemasan samar di sekujur tubuhnya melangkah di udara. Kultifator berwajah hijau dan bertaring itu membungku hormat. Kultifator bertaring berwajah hijau berdiri dengan hormat di belakangnya dan menunjuk ke arah Ningki dan Blue The Last Blade. Tuan Kilin, itu mereka. Mereka memiliki budidaya Kaisar Agung, tetapi mereka tidak mematuhi aturan kota Kilin. Baiklah, kami keluar untuk membujuk mereka, tetapi mereka juga mengejek kami dan mengatakan bahwa klan Kilin sedang dalam bahaya. Itu tidak bisa dimaafkan. Dari mana asalmu para kultifator? Beraninya kamu menimbulkan masalah di kota Kilinku. Bencana yang akan terjadi. Saya melihat bahwa Anda sudah menjadi orang yang akan mati. Tahu. Kilin dengan cahaya kemasan memandang acu tak acu pada Ningki dan Blue The Last Blade. Pupilnya yang seukuran lentera menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Ketidakpedulian dan penghinaan. Kilin dengan atribut logam. Apakah Anda laki-laki atau perempuan? Ningki berkata sambil tersenyum. Laki-laki atau perempuan? Para penggarap bertaring berwajah hijau dan yang lainnya semuanya tercengang. Bahkan atribut logam Kilin ini sedikit terkejut dengan kalimat ini. Namun kemudian dia langsung berteriak. Kalian semua, berlutut. Masih mencari, sistem pembunuh naga terkuat, gratis. 4003. Berlutut. Berlutut. Teriakan Jin Kilin bergema di langit di atas kota Kilin. Banyak orang di kota Kilin yang tertarik dengan pemandangan di langit. Seseorang datang untuk membuat masalah di kota Kilin kita. Dari mana datangnya kultifator ini? Saya kira Tuan Kilin tidak akan membiarkan dia pergi hidup-hidup. Kurasa kamu laki-laki. Dengan emosimu, kamu sangat cocok menjadi tunggangan Raja Iblis Banteng. Ningki tersenyum. Gunung. Jin Kilin tidak hanya hampir memuntahkan darah, tetapi orang-orang di kota Kilin juga langsung bersemangat. Betapa beraninya dia. Beraninya dia menjadikan Lord Kilin sebagai tunggangan. Apakah ini masih dunia Sen Luo? Tidak peduli dari mana asalmu, kamu sudah mati. Jin Kilin meraung dan cahaya kemasan di tubuhnya menjadi semakin menyelaukan. Tapi saat berikutnya, semua orang melihat Ningki mengulurkan tangan dan meraih Jin Kilin dengan lembut. Cahaya kemasan di tubuh Jin Kilin langsung menghilang. Jin Kilin tercengang saat dia digenggam oleh tangan Ningki. Kamu, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara sekarang. Diam. Ningki tersenyum. Jin Kilin tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Ada sedikit keterkejutan dan kemarahan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Sebagai anggota klan Kilin, budidayanya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar besar peringkat 6. Bagaimana pihak lain bisa menekannya dengan mudah? Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sesaat, Jin Kilin tidak dapat memahaminya. Binatang bertaring berwajah hijau dan para penggarap lainnya semua menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Ketika mereka sadar kembali, mereka tidak lari ketakutan. Sebaliknya, mereka berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Bebaskan Tuan Kilin. Saudara Blat, lihat, perbudakan di hati orang-orang ini sudah mengakar kuat. Ningki tersenyum sedikit mengejek. Bludeless Blat mengangguk, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya merasa bahwa para kultifator di kota Kilin ini semuanya telah dicuci otak. Untungnya, saya tidak tinggal terlalu lama. Jika tidak, saya mungkin menjadi salah satu dari mereka hari ini. Kamu masih belum tahu kalau kamu sedang dalam masalah. Kata binatang bertaring berwajah hijau itu dengan marah. Saat jin Kilin ditangkap, dari gunung yang jauh dari kota Kilin, sosok tiba-tiba terbang satu demi satu. Melihat ini, binatang bertaring berwajah hijau itu tertawa marah pada Ningki, Tuan Kilin dan yang lainnya telah keluar. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Siapa yang berani datang ke kota Kilinku dan berperilaku kejam? Kilin dengan aura yang mirip dengan Yang Mulia Lord Ice merobek udara dan muncul di depan Ningki dan Bludeless Blat. Kata-katanya seperti guntur yang menggelegar, bergema dalam radius 10.000 mil. Di kota Kilin, beberapa pembudidaya dengan tingkat budidaya rendah pusing karena suara tersebut dan hampir muntah darah di tempat. Mereka butuh beberapa saat untuk mengatur nafas. Setelah Kilin pertama muncul, Kilin kedua, ketiga, keempat. Lebih dari 50 Kilin tiba satu demi satu, semuanya menatap dingin ke arah Ningki. Basis budidaya masing-masing Kilin setidaknya adalah Kaisar Rilem Siklus pertama, sedangkan yang tertinggi adalah Kaisar Rilem Siklus ke-9. Ada total tiga Kilin seperti ini, dan mereka memimpin Kilin lainnya untuk mengelilingi Ningki, Blue The Last Blood, dan yang lainnya di tengah. Begitu banyak Tuan Kilin. Para pembudidaya di kota Kilin tampak bersemangat. Beberapa dari mereka sudah tinggal di tempat ini tanpa tahu berapa tahun, tapi belum pernah melihat klan Kilin memindahkan begitu banyak anggota klan. Kali ini, ini benar-benar memperluas wawasan mereka. Lusinan Kaisar Kilin berdiri bersama, aura mereka menyatu, menciptakan aura mengesankan yang akan membuat Kaisar manapun mengompol karena ketakutan. Blue The Last Blood berada dalam kondisi seperti itu sekarang. Meskipun dia tahu bahwa basis kultifasi Ningki sangat kuat dan telah mencapai langkah ketujuh, dia juga telah mengalahkan seorang kultifator langkah ketujuh yang berpengalaman di wilayah Dewa Penciptaan. Tapi tiba-tiba menghadapi begitu banyak Kilin, Blue The Last Blood tidak bisa menahan gemetar. Apakah mereka semua keluar? Hem, pasti ada beberapa yang tidak ada di sini. Ningki memindai dengan persepsi ilahi, lalu tersenyum pada kelompok Kilin di depannya. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan selanjutnya. Jika Anda salah dengar, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Petik dua tanda tanya. Tanda tanya petik dua. Kelompok Kilin memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Laki-laki berdiri di sebelah kiri, dan perempuan berdiri di sebelah kanan. Kata Ningki. Mengaum. Sekelompok Kilin meraung hampir bersamaan seolah-olah mereka menderita epilepsi. Beraninya pihak lain datang ke kota Kilin dan mempermalukan mereka seperti ini. Apakah dunia telah berubah? Bukankah klan Kilin adalah klan nomor satu di dunia Senluo? Ningki tersenyum dan menunggu beberapa saat sebelum berkata, jika kamu sudah selesai mengaum, lakukan apa yang aku katakan. Aku tidak ingin berkelahi. Lagi pula, aku juga telah menandatangani kontrak hidup dan mati dengan Kilin api. Tidak baik jika hubungan kita menjadi tegang. Kontrak hidup dan mati. Tunggu sebentar. Tiga Kilin yang memimpin tiba-tiba bertukar pandang dengan yang mulia Lord Ice. Salah satu dari mereka berkata kepada Ningki dengan kaget, kamu adalah manusia yang rajaku sebutkan. Kilin emas di tangan Ningki tiba-tiba bergetar. Dia juga telah mendengar hal ini baru-baru ini. Manusia telah menemukan Kilin sebagai makhluk rohnya. Oleh karena itu, yang mulia Lord Ice mengejarnya dengan dua Kilin. Namun hingga saat ini, mereka belum menangkap manusia tersebut. Sebaliknya, yang mulia Lord Ice dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah kejadian ini, Raja Kilin dari klan Kilin mengirim pesan, memberitahu mereka untuk tidak memprovokasi manusia itu untuk saat ini. Mungkinkah yang menangkapnya adalah manusia itu? Tubuh Golden Kilin semakin gemetar. Saya kira demikian. Mengapa? Apa yang Raja Kilin katakan padamu? Ningki tersenyum. Tanpa menunggu Kilin berbicara, Ningki melambaikan tangannya. Basis kultifasimu terlalu rendah. Raja Kilin mungkin tidak akan memberitahumu banyak. Biarkan dia memberitahuku secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Ningki melihat ke dalam kehampaan. Raja Kilin, jika kamu tidak berencana untuk menunjukkan dirimu, aku akan membawa semua Kilin ini ke wilayah surgawi penciptaan. Raja Kilin ada di sini. Pedang tanpa darah terkejut. Para Kilin di tempat kejadian sangat terkejut ketika mendengar itu. Tidak lama setelah Ningki selesai berbicara, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan. Sebuah bola mata perlahan muncul di depan semua orang. Detik berikutnya. Namun, Ningki meninju. Kekosongan itu langsung hancur berkeping-keping, dan pupil emas yang baru saja muncul segera menghilang. Jangan coba-coba bersembunyi lagi. Ningki mencibir. Pemandangan di depan mereka membuat semua makhluk hidup yang ada di tempat itu tanpa sadar menelan ludahnya. Ningki benar-benar mengganggu cara standar munculnya kultifator langkah ke-7. Apa maksudnya ini? Langkah ke-7. Dia berada di langkah ke-7. Binatang bertaring berwajah hijau itu memandang Ningki dengan tidak percaya. Hatinya dipenuhi penyesalan. Setelah beberapa nafas, sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Kilin yang dikelilingi cahaya tujuh warna muncul di depan semua orang. Namun yang aneh adalah mata kanan kilin ini memar dan bengkak. 4.004 Salam, Raja Kilin Semua kilin berlutut dan membungku. Semua makhluk hidup di kota kilin berlutut dan membungku. Banyak dari mereka yang terlihat bersemangat. Raja Kilin Mereka belum pernah melihat tubuh asli Raja Kilin di kota kilin selama bertahun-tahun. Akhirnya, mereka melihatnya hari ini. Dia luar biasa. Bukan saja tubuhnya dua kali lebih besar dari kilin biasa, bahkan cahaya dan aura di sekitar tubuhnya pun tidak bisa dibandingkan dengan kilin biasa. Kilin emas dipegang di tangan Ningki dan hanya bisa meminta bantuan Raja Kilin. Kamu adalah Raja Kilin. Ningki memandang kilin yang berwarna-warni dengan ekspresi aneh. Auranya bahkan tidak sekuat Dewa Tertinggi Hantu Raksasa. Dia paling banyak adalah Dewa Puncak Kesengsaraan Pertama. Jika itu yang terjadi, bukankah anggota Parlemen Sein Tertinggi lainnya akan menjadi lebih lemah? Itu aku. Raja Kilin memandang Ningki dengan dingin tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan saat itu. Hanya hati Raja Kilin yang bergejolak. Dia disakiti oleh lawannya saat dia hendak menunjukkan keilahiannya. Satu pukulan. Hanya satu pukulan saja yang menyebabkan luka dalam muncul di tubuhnya. Saat itu, mata kanannya hampir buta saat itu juga. Terlalu lemah. Saya tidak menyangka orang terkuat di dunia Senluo ternyata begitu lemah. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bled tanpa darah memasang ekspresi aneh. Para Kilin di tempat kejadian segera memelototi Ningki. Raja mereka adalah orang terkuat di dunia Senluo. Beraninya dia mempermalukan mereka seperti itu. Makhluk hidup yang berlutut di tanah di kota Kilin mengangkat kepala dan menatap Ningki dengan kaget. Anda telah memperoleh peluang yang kami cari selama bertahun-tahun. Mudah bagi Anda untuk mengatakan itu. Raja Kilin memandang Ningki dengan dingin. Ada sedikit kemarahan dalam kata-katanya. Mereka telah merencanakannya selama bertahun-tahun, tetapi seorang junior telah mengambil hasil kerja keras mereka. Insiden itu hampir menyebabkan anggota Parlemen Sen tertinggi bertengkar. Mereka tidak berperang karena bencana yang akan datang. Kamu benar-benar lemah. Kamu hanya dewa puncak Sebelum Raja Kilin muncul, dia menduga bahwa Raja Kilin seharusnya adalah dewa tertinggi kesengsaraan keempat atau setidaknya dewa tertinggi kesengsaraan ketiga. Dia tidak menyangka Raja Kilin begitu lemah. Ningki dapat dengan mudah menghadapi jutaan dewa tertinggi saat ini. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Terus, apa tujuan Anda datang ke sini hari ini? Mari langsung ke intinya. Raja Kilin berkata dengan tenang. Oh, saat itu, kamu memerintahkan orang untuk memburuku. Hari ini, aku di sini untuk membalas dendam. Tapi demi Kilin api, aku tidak berencana membunuh kalian semua. Beri aku sepuluh Kilin perempuan dan sepuluh Kilin laki-laki. Kilins, dan aku akan menganggap masalah ini sudah selesai. Jika ada permusuhan di masa depan, aku akan menyelesaikannya saat itu juga. Ningki tertawa. Rajaku, orang ini sudah keterlaluan. Rajaku, tolong bunuh dia. Tiga Kilin yang kemampuannya setara dengan Yang Mulia Lord Aes meraung marah. Tenang. Raja Kilin berteriak dengan dingin. Setelah Kilin yang gelisah menjadi tenang, Raja Kilin memandang Ningki dengan dingin. Kenapa? Mengapa? Ningki tertawa. Karena tinjuku lebih besar dari tinjumu. Cobalah. Raja Kilin sangat marah hingga dia tertawa. Melihat ini, Ningki segera melontarkan pukulan. Pukulannya terlihat sederhana dan kecepatannya sangat lambat. Namun, di mata Raja Kilin, hal itu terus diperbesar. Dia ingin menghindarinya tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bang! Mata kiri Raja Kilin menjadi hitam. Setelah terkena pukulan Ningki, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh ke belakang. Kerumunan itu tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Semua Kilin yang hadir tampak tidak percaya di mata mereka. Bagaimana Raja Kilin yang tidak dapat diprediksi bisa terkena pukulan seperti itu? Saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk pukulan berikutnya. Ningki tertawa. Tunggu. Raja Kilin berkata dengan suara yang dalam. Dia berhenti dan melihat ke arah Kilin di belakangnya. Sepuluh Kilin laki-laki dan sepuluh perempuan. Apakah kamu tidak mendengarku? Menonjol. Rajaku. Tanda tanya petik dua. Jika kamu tidak ingin pelan Kilin dimusnahkan, tawarkan dirimu. Suara Raja Kilin meledak di telinga para Kilin. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Raja Kilin, yang hatinya tak terkalahkan, bukanlah tandingan manusia di hadapan mereka ini. Segera, dua puluh Kilin berwajah pucat muncul di belakang Ningki dengan sedikit keputus asaan di mata mereka. Tiga Kilin yang sekuat yang mulia ais juga ada di antara mereka. Binatang bertaring berwajah hijau itu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berdoa dalam hatinya, pergi sekarang. Pergi sekarang. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Mungkin doanya terkabul, tatapan Ningki langsung tertuju padanya. Pada saat ini, binatang bertaring berwajah hijau itu hampir mati lemas. Kamu sepertinya setia pada klan Kilin. Ningki tertawa. Senior, tidak, Anda salah paham. Binatang bertaring berwajah hijau itu berlutut di udara. Aku tidak pernah setia pada klan Kilin. Mohon pengertiannya. Ekspresi para Kilin berubah menjadi aneh. Saudara Blatt, lihat, ini seekor anjing. Jika tuannya kuat, ia akan melahapnya. Jika tuannya lemah, tidak ada apa-apanya. Ningki tertawa. Memang, pedang tanpa darah berseri-seri dengan gembira. Binatang bertaring berwajah hijau itu tidak berani menunjukkan kemarahan apapun. Dia bahkan harus ikut tersenyum. Ayo pergi, kita masih harus melanjutkan ke yang berikutnya. Ningki tertawa dan pergi dengan Bludeless Blatt dan 20 Kilin. Setelah Ningki dan yang lainnya pergi, Kilin yang tersisa menjadi sangat tertekan. Mereka merasa posisi klan mereka sebagai klan nomor satu di alam luo ilahi sedang dipertaruhkan. Raja Kilin berdiri di udara dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah selusin nafas, dia melihat ke arah Kilin di belakangnya. Kenapa kamu menangis? Rajaku, dia pikir dia bisa menghancurkanku dengan tingkat kultifasinya, tapi dia adalah katak di dalam sumur. Demi rencanaku, aku akan menanggungnya untuk saat ini. Pergi. Raja Kilin meninggalkan kalimat ini dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama. Di suatu tempat di berbagai dunia, ada sebuah meja bundar, di atasnya duduk seorang pria muda dengan wajah pucat. Duduk di ujung meja adalah sekitar selusin sosok lainnya, semuanya memiliki aura yang tidak lebih lemah dari dewa hantu raksasa dari domain dewa keberuntungan. Faktanya, ada tiga kesengsaraan dari penguasa ilahi yang hadir. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Jika bukan karena tingkat budidaya klon saya, saya akan langsung membunuhnya. Pemuda itu berkata dengan marah. Raja Kilin, jangan marah. Ini hanya dua puluh kilin. Berikan saja padanya. Ada puluhan ribu klanmu di dunia ini. Seorang pria parubaya berjubah putih berkata sambil tersenyum. Dia memiliki dua tanduk naga di kepalanya dan tubuhnya memancarkan aura yang mulia dewa tiga kesengsaraan. Penasihat naga putih, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Haha, aku ingat kamu pernah membunuhnya sebelumnya, kan? Dia mungkin pergi ke klan naga hijau sekarang. Pemuda itu mencibir. Ekspresi pria parubaya berjubah putih berubah. 4005. Raja Kilin, kaulah yang memberitahuku bahwa anak ini mungkin telah memperoleh warisan Raja Dewa Bintang. Itu sebabnya aku menghancurkan kehidupan sebelumnya, tetapi pada akhirnya, aku menemukan bahwa warisan Raja Dewa Bintang bahkan tidak ada di pavilion bintang kuno. Anggota dewa naga putih berkata dengan suara yang dalam, saya tidak dapat memahaminya saat itu. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa bintang primordial terkait dengan warisan Raja Dewa Bintang? Hehe, saya punya metode sendiri. Raja Kilin tertawa dingin, saat itu, dunia Senluo adalah pemimpin dari 10.000 dunia, dan ada 108 Raja Dewa yang memerintah dunia. Namun, pada akhirnya, para Raja Ilahi ini memasuki alam semesta yang luas dan aneh, dan tidak satu pun dari mereka yang kembali ke dunia Senluo. Menurut spekulasi saya, mereka semua mati di alam semesta. Pavilion Bintang Kuno dapat menggunakan metode khusus untuk menjalin hubungan dengan bintang-bintang di alam semesta. Berdasarkan poin ini saja, saya curiga mereka akan bisa mendapatkan warisan Raja Dewa Bintang. Raja Dewa yang bermartabat tidak akan meninggalkan rencana cadangan. Raja Dewa ini mungkin mengikuti jalan yang telah diambil oleh Dewa Guru, itulah sebabnya mereka memasuki kekosongan kosmik itu. Namun, setelah bertahun-tahun, saya selalu bertanya-tanya apa yang mereka cari. Apa sebenarnya yang ada dalam kekosongan kosmik itu? Si ada, apakah layak bagi para Raja yang sale ini untuk masuk satu demi satu? Salah satu wanita berkata dengan tenang. Auranya menunjukkan bahwa dia adalah Dewa tertinggi empat kesengsaraan seperti Raja Kilin. Raja Phoenix, menurut catatan klan kami, para Raja Dewa ini sedang mencari cara untuk bertahan hidup. Raja Kilin berkata dengan tenang. Mustahil. Raja Phoenix menggelengkan kepalanya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan belum pernah terjadi bencana besar yang dapat membunuh Raja Dewa. Dengan kekuatan Raja Dewa, mengapa dia harus mencari jalan keluar? Ada pun alasan pastinya, tingkat kultivasi kami terlalu rendah, jadi kami tidak tahu. Untungnya, kami menemukan makam Raja Yang Saleh. Raja Yang Saleh ini mungkin adalah Raja Yang Saleh ke-109. Dia tidak memasuki kehampaan alam semesta tetapi mati di sini. Makam ini mungkin bisa mengungkap alasan mengapa para Raja Ilahi itu masuk ke dalam kehampaan kosmik saat itu. Kata Raja Kilin. Pada saat itu, Senator White Dragon tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat saat dia menatap bola di atas meja. Gambar di bola itu adalah Ningki, Blue The Last Blood, dan yang lainnya. Mereka telah tiba di area Suci Kinglong. Wajah anggota Dewan Naga Putih muram. Anak ini sangat pendendam. Kirim klon Anda untuk menemuinya. Dia tidak akan pergi sampai dia melihat tiruanmu. Raja Kilin tersenyum. Tidak, saya ingin kembali dan menemukannya sendiri. Anggota Dewan Naga Putih mencibir. Itu hanya sebuah sumber. Jadi bagaimana jika tingkat kultifasinya sebanding dengan Dewa Tertinggi Kesengsaraan Kedua? Aku juga bisa membunuhnya dengan satu jentikan tanganku. Tidak. Tidak hanya Raja Kilin, Raja Phoenix dan perwakilan lainnya juga mengajukan keberatan. Kami ada tiga belas orang dan hanya tubuh asli kami yang bisa menekan aura di dalam kubur. Jika tidak, makam tersebut akan langsung kembali ke keadaan semula dan semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Raja Kilin berkata dengan dingin. Tidak buruk, kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan kami akan menerobos ruang pertama. Selama ini, banyak anggota klan kami yang meninggal atau terluka. Jika misi kami yang sebenarnya tertunda karena tindakan sembrono Anda, Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Aura Dewa Tertinggi Orde Keempat Raja Phoenix langsung naik ke puncaknya. Dibandingkan dia, Senator White Dragon jauh lebih lemah. Apa, Anda ingin mengancam saya dengan kultivasi Anda? Meskipun aku hanya Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan dan bukan lawanmu, jika kamu menyerangku, itu bukan masalah besar. Senator White Dragon memandang Phoenix King tanpa rasa takut dan mencibir. Mendengar ini, ekspresi semua orang langsung menjadi aneh. Raja Kilin berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi Anda waktu 15 menit. Anda akan baik-baik saja selama Anda kembali sebelum waktu itu. 15 menit, aku hanya perlu satu nafas untuk membunuhnya. Anggota Dewan Naga Putih mencibir dan menghilang dari tempatnya berdiri. Seseorang menghela nafas dan berkata, Senator Naga Putih berpikiran terlalu sempit. Pantas saja dia terjebak sebagai Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan selama bertahun-tahun. Kaisar Langit Besuan, ini pasti empat klan suci, bukan? Blue The Last Blade melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini berbeda dari kota Kirin. Tempat ini seperti sebuah sekte, terletak di tengah gunung. Di depan, ada bangunan yang naik dan turun seperti ombak. Ini bukanlah empat klan suci, tapi klan Naga Hijau, juga dikenal sebagai klan Naga Hijau. Klan Naga Hijau selalu menjadi sebuah sekte. Tidak hanya ada Naga Hijau, tetapi ada juga klan Naga lain dengan garis keturunan yang lebih lemah. Kata Kilin perlahan. Tingkat kultifasinya mirip dengan Yang Mulia Lord Ice dan dia dikenal sebagai Yang Mulia Lord Fire di dunia Senluo. Kali ini, Ningki telah memusnahkan klan Kilin dan membawa tiga Yang Mulia lainnya bersamanya. Itu setara dengan empat Yang Mulia Klan Kilin yang berdiri di belakang Ningki. Dimanakah klan Vermillion Bird, White Tiger, dan Black Tortoise? Bukankah mereka tinggal bersama? Blade tanpa darah bingung. Yang Mulia Lord Fire memutar matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun seolah pertanyaan itu bodoh. Meskipun mereka ditangkap oleh Ningki, hanya Ningki yang bisa membuat mereka menyerah untuk sementara. Sedangkan untuk pedang tanpa darah, Yang Mulia Lord Fire tidak menganggapnya serius. Sekte Naga Hijau Tatapan Ningki tertuju pada gerbang gunung di kejauhan dan tiba-tiba tersenyum. Yang Mulia, bawalah anggota klan anda dan bantu saya merobohkan gerbang gunung ini terlebih dahulu. Hah! Ketiga Yang Mulia sedikit terkejut dan saling memandang. Saat berikutnya, mereka membawa anggota klan mereka yang lain dan bergegas menuju Sekte Naga Hijau seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang membunuh orang tua mereka. Kaisar Langit Besuan, Apakah klan Kilin mempunyai dendam terhadap klan Naga Hijau? Pedang tak berdarah tercengang. Bukan karena ada permusuhan, tapi karena mereka merasa tidak seimbang. Klan Kilin yang bermartabat sedang dalam masalah. Tentu saja mereka berharap bisa menyeret klan Naga Hijau bersama mereka. Ningki tersenyum tipis. Mata Bludeless Blade bersinar dengan pemahaman, tapi dia masih merasa sedikit aneh. Ketika Ningki pergi ke kota Kilin, dia menahan diri dan menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Tapi ketika dia datang ke Sekte Naga Hijau, dia langsung ingin menghancurkan gerbang gunung mereka. Mungkin ada beberapa alasan lain dibalik hal ini. Lakukan. Tampaknya itulah masalahnya. Mengapa klan Kilin datang ke Sekte Naga Hijau kita? Dan jumlahnya banyak sekali. Apa yang mereka lakukan? Yang Mulia Tuan Api, Yang Mulia Tuan Guntur, Yang Mulia Tuan Kayu. Mengapa tiga dari empat yang mulia ada di sini? Mungkinkah perang sepuluh ribu klan akan menyebar ke dunia Senluo? Di dalam Sekte Naga Hijau, banyak naga berwujud manusia berdiri tidak jauh dari gerbang gunung, menunjuk pemandangan di depan mereka. Di antara mereka, beberapa naga bereaksi dengan cepat dan segera pergi memberitahu pembangkit tenaga listrik klan Naga Hijau. Meskipun klan Kilin dan klan Naga Hijau selalu memikirkan urusan mereka sendiri, kemunculan tiba-tiba 20 kilin kali ini benar-benar mengejutkan. Tuan Kilin, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Melihat para kilin telah tiba di atas gerbang gunung, seekor naga hijau menguatkan dirinya dan melangkah maju dengan tangan ditangkupkan. Kultivasinya hanya pada langkah kelima dan tidak dapat dibandingkan dengan kelompok kilin di depannya. Robeklah! Yang mulia Huo mencibir. Saat berikutnya, gerbang gunung sekte Naga Hijau, yang telah menggunakan banyak mantra pembatas, diserang oleh 20 kilin. Di antara mereka, tiga di antaranya adalah kilin yang sebanding dengan Kaisar Agung. Namun dalam sekejap mata, gerbang gunung besar itu dirobohkan menjadi reruntuhan. Bagi sebuah sekte, gerbang gunung melambangkan wajahnya. Meruntuhkan gerbang gunung adalah dendam mematikan para naga hijau yang hadir tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Kemudian, raungan marah datang dari dalam sekte Naga Hijau. Suara dahsyat itu seperti menggelegar guntur, menghancurkan awan dalam radius 10.000 mil. 4.006 Bacaan gratis jendela pop-up yang luar biasa. Diiringi suara gemuruh, seekor naga besar naik ke langit dan berdiri di kehampaan. Mata dinginnya berkedip-kedip dengan listrik saat dia menatap dingin ke arah kelompok kilin di depannya. Yang mulia Huo, yang mulia Lei, yang muliamu, kapan sekte Naga Hijau menyinggung klan kilin? Beraninya kamu datang ke sini dan menghancurkan gerbang gunung sekte Naga Hijau. Para naga dari sekte Naga Hijau menghela nafas lega ketika mereka melihat master sekte Naga Hijau besar di depan mereka adalah master sekte dari sekte Naga Hijau saat ini dan master klan dari klan Naga Hijau. Kamu tidak menyinggung kami. Kamu menyinggung orang lain. Ekspresi yang mulia Huo berubah saat dia berkata dengan tenang. Orang lain. Master klan Naga Hijau melihat sekeliling dan melihat dua sosok di kejauhan. Klan manusia. Mata master klan Naga Hijau dipenuhi keraguan. Kamu adalah ayah Naga Hijau. Ningki bergerak dan muncul di depan kelompok Kilin dengan pedang tanpa darah. Dia menilai master klan Naga Hijau dengan acuh-ta'acuh. Aura pihak lain sangat mirip dengan Naga Hijau. Mereka harus memiliki hubungan darah. Yang mulia Huo, mengapa klan Kilin mendengarkan perintah manusia? Master klan Naga Hijau mengabaikan Ningki dan memandang Yang mulia Huo dengan mengejek. Yang mulia Huo dan kelompok Kilin tidak mengatakan apapun. Meski merasa terhina, mereka tidak berani menunjukkannya. Kalau tidak, yang akan dilakukan oleh kultifator manusia yang telah mencapai langkah ketujuh, yang bahkan Raja Kilin pun bukan tandingannya, terhadap mereka. Abaikan saya, lalu pergi ke neraka. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih master klan Naga Hijau di depannya. Dalam sekejap, master klan Naga Hijau merasakan tangan raksasa tak terlihat meraih tubuhnya. Kemudian, rasa sakit yang menusuk datang dari seluruh bagian tubuhnya. Tubuh besarnya terjepit menjadi bentuk cacat dalam sekejap. Sepertinya dia tidak lagi memiliki aura perkasa dari sebelumnya. Tuan klan. Master Sekte. Para penggarap sekte Naga Hijau tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai bahwa master klan Naga Hijau, yang berada di puncak alam kaisar transformasi ke-9, menjadi seperti itu hanya dengan satu gerakan. Ini, langkah ketujuh. Patriark Azure Dragon memandang Ningki dengan Ngeri. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya di penjara dan kekuatan hidupnya terus-menerus memudar. Meskipun dia tidak mati di tempat, dia yakin dia akan mati dalam sepuluh napas lagi. Saat ini, sesosok muncul dari kehampaan. Dengan lambayan lembut tangannya, pemimpin klan Azure Dragon melepaskan diri dari penjara Ningki. Ketika para naga yang hadir melihat sosok ini, mereka buru-buru berlutut dan memberi penghormatan. Salam, Senator Naga Putih. Anggota Majelis Suci, Naga Putih. Mata Yang Mulia Lord Huo dan Kilin lainnya sedikit berkedip. Tiba-tiba, secerca antisipasi muncul di hati mereka. Jika anggota Dewan Naga Putih bisa menekan manusia ini, mereka tidak perlu diperbudak oleh umat manusia. Meskipun kemungkinannya tidak besar, karena bahkan Raja Kilin bukanlah tandingan Ningki, anggota Dewan Naga Putih mungkin akan mendapatkan hasil yang sama. Senator Naga Putih, terima kasih telah menyelamatkanku. Azure Dragon Patriarch tampak ketakutan. Anggota Dewan Naga Putih mengabaikannya dan memandang Ningki dengan tenang. Ningbeik Suan, karena kamu telah mencapai langkah ketujuh, mengapa kamu menindas yang lemah? Menindas yang lemah. Ketika kamu membunuhku di masa hidup itu, apakah kamu menganggap bahwa kamu juga menindas yang lemah? Ningki tersenyum tipis. Itu berbeda. Anda berkomunikasi dengan bintang terlarang dan majelis tertinggi dengan suara bulat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Anda. Saya hanya mengikuti keinginan masa dengan membunuh Anda. Anggota Dewan Naga Putih berkata dengan tenang. Keinginan masa, apa hubungan keinginanmu denganku? Apakah menurutmu aku pantas dibunuh hanya karena kamu ingin membunuhku? Keinginanku sekarang adalah agar kamu mati. Apakah Anda ingin bunuh diri? Ningki mencibir. Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu secara lisan. Kamu telah mengalahkan Raja Kilin. Apakah kamu pikir kamu adalah ahli nomor satu di dunia Senluo? Haha, pernahkah kamu berpikir bahwa Raja Kilin yang kamu lihat mungkin saja tiruannya? Anggota Dewan Naga Putih tersenyum. Di saat yang sama, ekspresi Raja Kilin dan orang lain yang memperhatikan masalah di dunia lain berubah. Mereka memandang anggota Dewan Naga Putih dengan sedikit rasa permusuhan. Orang ini terlalu banyak bicara omong kosong. Dia hampir mencapai batas kemampuannya. Raja Phoenix mencibir. Dengan budidaya Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan, tidak masalah baginya untuk menekan orang ini. Kata Raja Kilin. Semua orang tersenyum ketika mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan anggota Dewan Naga Putih untuk membunuh Dewa Langkah Ketujuh yang baru saja maju. Klon! Mata Ningki bergerak sedikit. Sekarang masuk akal. Bagaimana mungkin ahli nomor satu yang telah menekan dunia Senluo selama bertahun-tahun hanya memiliki kekuatan Dewa Tertinggi Kesengsaraan Puncak Satu? Apakah tubuh asli atau tiruan anggota Dewan Naga Putih ini? Ningki, Senator Naga Putih tersenyum tipis dan berkata, selanjutnya, saya masih punya sepuluh napas waktu untuk berurusan dengan Anda. Saya dapat memberitahu Anda secara langsung bahwa kali ini, tubuh asli saya telah turun. Dibandingkan dengan tiruan dari Raja Kilin yang kamu hadapi, aku jauh lebih kuat. Saya rasa saya tidak punya cukup waktu, jadi pergi ke neraka. Anggota Dewan Naga Putih tersenyum tipis. Segera setelah dia selesai berbicara, Yang Mulia Huo dan yang lainnya langsung merasakan aura anggota Dewan Naga Putih menjadi sangat menakutkan. Bahkan Raja Kilin mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Mungkinkah Rajaku hanyalah tiruan? Bagaimana mungkin? Jika itu tiruan, dimanakah tubuh asli Rajaku? Yang Mulia Huo dan para Kilin lainnya terkejut dan bingung. Secara tidak sadar, mereka tidak mempercayai pernyataan tersebut. Namun, anggota Dewan Naga Putih di depan mereka memiliki aura yang jauh lebih menakutkan daripada Raja Kilin yang mereka kenal. Ini sepertinya membuktikan bahwa perkataan anggota Dewan Naga Putih memang benar. Para Kilin tiba-tiba merasakan antisipasi. Terima kasih telah memberitahuku begitu banyak rahasia, tapi aku tidak menyangka kamu sebodoh itu datang dengan tubuh aslimu. Bukankah kamu membantuku? Ningki tertawa terbahak-bahak dan mengaktifkan sembilan gerbang tersembunyi batin. Kekuatan fisiknya langsung meningkat 512 kali lipat dan aura menakutkan dari tubuhnya langsung menghancurkan anggota Dewan Naga Putih. Pada saat itu, aura anggota Dewan Naga Putih menjadi sangat kecil di depan Ningki, seperti semut. Anda. Anggota Dewan Naga Putih sedikit terkejut. Kemudian, kepalan tangan terus membesar di depannya. Bang. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek tubuh anggota Dewan Naga Putih. Tidak peduli kartu truf apapun yang dia miliki, semuanya berubah menjadi abu di depan kekuatan itu. Begitu anggota Dewan Naga Putih meninggal, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul dari kehampaan dan terus-menerus memasuki tubuh Ningki. Kemacetan Kaisar Agung sembilan transformasi perlahan-lahan mengendur. Oh, tidak. Raja Kilindan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan menatap bola kristal di depan mereka dengan kaget. Anggota Dewan Naga Putih sudah mati. Maka bukankah makam Raja Dewa yang mereka gali akan menjadi? 4007. Di sebuah planet yang diselimuti atmosfer emas, terdapat sebuah bangunan besar yang sepertinya sudah ada sejak awal mula waktu. Di sekitar gedung, ada banyak kilin, Naga, Phoenix, dan pembudidaya lainnya dari berbagai klan berjalan bola balik. Awalnya ada celah di bagian depan bangunan tempat pasir dan pasir terus-menerus diangkut keluar. Bahan pasir dan pasirnya sangat istimewa. Bahkan butiran kecil pun bisa memiliki berat puluhan juta kilogram. Para penggarap pasir dan pasir tersebut terlihat sangat serius karena menggunakan alat khusus untuk mengangkut pasir dan pasir tersebut. Mereka tidak berani membiarkan tubuh mereka menyentuh pasir dan pasir. Tiba-tiba, jeritan melengking datang dari dalam celah. Para pembudidaya yang telah mengangkut pasir dan pasir tersebut segera mundur jauh ketika mereka melihat itu. Mereka melihat celah itu dengan kaget. Segera setelah itu, perubahan misterius terjadi pada lubang yang telah digali sangat dalam. Dinding yang digali penuh lubang entah kenapa kembali terisi lumpur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, celah tersebut menghilang seolah-olah belum pernah ada orang yang menggali di sana. Para penggarap dari berbagai klan tercengang ketika jejak keputusasaan muncul jauh di mata mereka. Sesaat kemudian, banyak sosok muncul satu demi satu. Orang yang memimpin adalah Raja Kilin. Ini kembali normal. Raja Kilin bergumam pada dirinya sendiri. Sialan! Jika bukan karena kepergian yang disengaja dari penasihat naga putih, makam Raja Ilahi tidak akan menjadi seperti ini tanpa aura penekannya. Kita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai hasil ini, dan hasilnya hancur begitu saja. Kami bahkan tidak tahu berapa kali kami harus memulai dari awal lagi. Zaman dahulu. Mata Raja Kilin dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, dia berharap bisa langsung membunuh anggota Dewan Naga Putih. Sayangnya, dia sudah mati di tangan anggota Dewan baru itu. Ketika para penggarap di bawah melihat para tetua agung dari berbagai klan, mereka semua menundukkan kepala dan menyapa mereka. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga penggalian kembali sia-sia. Makam Raja Ilahi ini seperti harta karun yang tidak dapat kita pahami. Hanya aura lebih dari sepuluh yang mulia yang saleh yang hampir tidak dapat menekannya. Jika ada kesalahan sekecil apapun, semuanya akan kembali normal dan semua upaya kita akan sia-sia. Limbah, sayang sekali, andai saja kita bisa mengetahui hukum apa yang dikandungnya. Hukum apapun akan memberi kita kesempatan untuk maju ke alam Raja yang saleh. Raja Kilin menghela nafas. Tidak, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Karena makam Raja Ilahi telah dipulihkan, kita dapat meninggalkan dunia ini untuk sementara dan langsung membunuh jalan kembali ke klub net ilahi. Hanya dengan membantai bocah itu sejuta kali, aku akan menjadi seperti ini. Mampu melampiaskan kebencian di hatiku. Seorang anggota dewan yang sangat besar mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi garang. Di bawahnya juga terdapat sekelompok pembudidaya dengan sosok serupa. Mereka adalah perwakilan klan Titan. Di dunia Senluo, Ras Titan tidak terlalu kuat. Ini karena para ahli yang dibina oleh perwakilan Titan semuanya ada di dunia ini. Kekuatan pukulan itu sebanding dengan Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan. Jika kita bertarung, pasti akan ada korban di antara kita. Raja Phoenix sedikit mengernyit. Karena perwakilan Naga Putih sudah mati, kita sekarang kekurangan satu orang. Mengapa kita tidak mengundang dia untuk bergabung dengan Dewan Suci Tertinggi untuk memenuhi kuota dan melanjutkan penggalian makam Raja Ilahi? Saya tidak setuju. Anak ini terlalu tidak terduga. Saya juga tidak setuju. Selain Raja Phoenix, tidak ada anggota Dewan yang hadir setuju untuk membiarkan Ningki bergabung dengan Dewan Suci Tertinggi. Ini sebagian karena Ningki telah membunuh anggota Dewan Naga Putih dengan satu pukulan. Jika suatu hari mereka menyinggung Ningki, apakah mereka juga akan dipukul sampai mati? Itu terlalu berbahaya. Mereka tidak bisa membiarkan orang seperti itu tetap berada di sisinya. Jika Anda kekurangan satu orang, saya sudah memikirkan calonnya. Raja Kilin berkata dengan ringan. Para anggota Dewan saling memandang dan sebuah nama muncul di benak mereka. Orang itu telah menentang Dewan Suci Tertinggi selama bertahun-tahun. Sayangnya, tidak ada yang dapat menemukan keberadaannya dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Latar belakangnya juga sangat istimewa. Dia telah menyelinap ke dalam Dewan Orang Suci Tertinggi dari sebuah dunia kecil. Dia tidak hanya menghindari pengawasan mereka, tetapi tingkat kultifasinya juga meningkat pesat. Dia bahkan memperoleh, Raja Kilin, kamu lebih suka bergabung dengan orang itu daripada merekrut anak ini. Saya dapat melihat bahwa kebenciannya terhadap klan Kilin berbeda dengan klan Naga Hijau. Raja Phoenix berkata dengan ringan. Jangan sebutkan ini lagi. Raja Kilin mengejek. Dia akan mengingat penampilan arogan Ningki selama sisa hidupnya. Jika bukan karena tubuh aslinya tidak bisa turun, bagaimana klan Kilin bisa menderita penghinaan seperti itu? Raja Kilin, calon yang kamu sebutkan, mungkinkah? Kakek Tong Tian. Anggota Dewan Titan tiba-tiba berkata, Kakek Tong Tian menciptakan perjanjian kegelapan dan telah menentang Dewan Suci Tertinggi selama bertahun-tahun. Jika kita membiarkan dia bergabung dengan Dewan Suci Tertinggi, bukankah kita akan mengumumkan kepada dunia bahwa Dewan Suci Tertinggi telah tunduk pada Dewan Suci Tertinggi. Perjanjian kegelapan, bagaimana dengan penumpang gelap yang dia lindungi? Berurusan dengan mereka, beri mereka identitas terhormat. Menurutku itu bukan masalah besar. Perjanjian kegelapan telah ada selama bertahun-tahun dan kita tidak bisa melenyapkan semuanya. Daripada melakukan itu, sebaiknya kita melakukan gencatan senjata sementara. Makam Raja Ilahi lebih penting daripada apapun. Jika kita dapat memahaminya sedikit, kita akan memiliki kesempatan untuk melawan alam surgawi penciptaan. Saya setuju. Hanya dia yang bisa mengganti kerugian satu orang. Raja Kilin, apakah kamu punya cara untuk berkomunikasi dengan Kakek Tong Tian? Tidak sulit untuk berbicara dengannya. Raja Kilin terkekeh. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan layar air muncul di depannya. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di layar air. Mata semua orang menyipit saat melihat itu. Mungkinkah Raja Kilin sedang berkomunikasi dengan Kakek Tong Tian? Mereka mulai merenung. Mengapa kamu mencariku? Suara acu-ta'acu datang dari layar air. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Majelis Suci dan menjadi perwakilan ke-14. Para penggarap gelap di bawah Anda akan mampu berjalan di dunia dengan identitas terhormat. Raja Kilin tersenyum. Kamu ingin menggunakan ini untuk membunuhku. percayai perkataan Raja Kilin. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku tidak perlu menggunakan trik kotor seperti itu. Kata-kata keilahian kita adalah hukum. Raja Kilin tersenyum. Lalu mengapa? Sederhana saja. Perwakilan Naga Putih sudah mati. Perwakilan Naga Putih. Orang munafik yang sok suci itu sudah mati. Hahaha, ini adalah berita terbaik yang kamu ceritakan padaku selama ini. Suara di layar air terdengar sombong. Banyak perwakilan yang memiliki hubungan baik dengan Naga Putih. Mereka semua tampak marah. Apa jawabanmu? Raja Kilin bertanya. Bukan tidak mungkin saya bisa bergabung dengan Majelis Suci. Coba saya lihat ketulusan Anda dulu. Ketulusan apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, kemana perginya semua Raja yang salah itu? Suara di layar air tiba-tiba menjadi berat. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang ini. Selama Anda menjadi perwakilan, kami akan berbagi berita. Raja Kilin tersenyum. Beri aku waktu beberapa hari untuk memikirkannya. 4008. Sekolah Azure Dragon Sejak anggota Dewan Naga Putih dipukul sampai mati oleh Ningki, para naga di gerbang Naga Hijau berdiri terpaku di tanah. Baik itu Naga Hijau atau garis keturunan naga lainnya, tidak satupun dari mereka yang tahu bagaimana menghadapi situasi di depan mereka. Mata pemimpin klan Azure Dragon dipenuhi ketakutan saat dia menatap kosong ke arah Ningki. Dia merasa ini mungkin krisis terbesar klan Azure Dragon kali ini. Jika tidak ditangani dengan baik, fraksi Naga Hijau akan dimusnahkan dalam hitungan menit. Energi yang muncul dari kehampaan terus-menerus menyerang kemacetan di tubuh Ningki. Aura Ningki secara bertahap meninggalkan batas kaisar agung transformasi ke-9. Sebelumnya, tubuh fisik Ningki sebanding dengan Dewa Tertinggi. Kali ini, setelah mendapatkan manfaat dari membunuh penasihat Naga Putih, tingkat budidaya Ningki akan memasuki alam Dewa Tertinggi. Kesengsaraan hati yang mulia yang pertama tanpa disadari telah terjadi. Sepertinya ada yang salah dengan kaisar langit mistik utara. Blue The Last Blade menyaksikan Ningki berdiri tak bergerak di kehampaan setelah membunuh anggota Dewan Naga Putih. Aura Ningki berfluktuasi seolah-olah dia telah memasuki keadaan khusus. Yang mulia Lord Wu dan para kilin lainnya juga memperhatikan hal ini. Sedikit kegelisahan muncul di kedalaman mata mereka. Namun, pada akhirnya, mereka tetap tidak berani mengambil resiko dibunuh oleh Ningki dan melarikan diri dari tempat ini. Yang mulia api, siapa dia? Suara pemimpin klan Azure Dragon terdengar di telinga Yang mulia Flame. Yang mulia Lord Wu memandangnya dan mentransmisikan suaranya, mulai sekarang, jika Anda berdiri di sini dengan patuh dan tidak memprovokasi dia, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, kami tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Pada saat itu, kami akan mengambil tindakan untuk menghentikanmu. Kamu menang ini bukan tandingan ketiga Yang mulia. Ekspresi pemimpin klan Azure Dragon berubah sangat jelek. Cobaan ilahi yang pertama adalah cobaan hati, yang kedua adalah cobaan takdir, yang ketiga adalah cobaan bencana, dan yang keempat adalah cobaan dao. Apakah saya sedang berada di tengah-tengah cobaan hati sekarang? Ningki berdiri di kota yang sunyi senyap. Tidak ada satu jiwa pun di kota itu, seolah-olah tidak ada angin sepoi-sepoi pun. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara darah mengalir di pembuluh darahnya. Kota ini jelas tidak ada. Ningki tidak percaya ada orang yang mampu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya, itu adalah kesengsaraan hati. Tapi, bentuk apa yang akan terjadi pada kesengsaraan hati? Ningki penasaran. Setelah beberapa saat, di kota yang sunyi, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Ningki mendongak dan melihat sosok sekitar 10 meter darinya. Sosok itu berpakaian seperti seorang pelayan. Pelayan itu perlahan berjalan ke arah Ningki dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mengapa kamu ingin membunuhku? Membunuhmu? Siapa kamu? Ningki berkata dengan ringan. Apakah kamu pernah menyesalinya? Pelayan itu tersenyum pahit. Oh, saya ingat sekarang, Anda adalah pelayan jahat lisi dari kediaman Markis of Champion yang saya bunuh di pintu masuk. Ningki tiba-tiba tertawa, sampah sepertimu, jika kamu mati, maka matilah. Mengapa kamu menyesalinya? Aku akan membunuhmu lagi. Bang, dengan satu pukulan, pelayan itu langsung hancur menjadi bubuk. Apakah ini ujian hati? Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Beberapa napas kemudian, serangkaian langkah kaki terdengar. Ningki sedikit penasaran, siapakah kali ini? Ningki, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Aku masih hidup. Seorang pria muda perlahan berjalan ke arah Ningki dengan senyuman di wajahnya. Hua Hu Xiang. Ningki mengamatinya dan tertawa, sayang sekali. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu masih hidup, tetapi kenyataannya, kamu hanyalah bagian dari ujian hati. Ningki, apakah kamu tidak pernah menyesal membunuhku? Hua Hu Xiang menghela nafas pelan, mungkin kita bisa menjadi teman. Kenapa aku menyesal membunuhmu? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan sekali lagi memenggal kepala Hua Hu Xiang. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar lagi. Proses ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Satu persatu, orang-orang yang dibunuh Ningki muncul di depan Ningki, menanyakan pertanyaan yang menurut Ningki lucu. Sepuluh, seratus, seribu, sepuluh ribu. Ningki bahkan tidak tahu nama sebagian besar dari mereka. Tapi hasil mereka sama, mereka semua dibunuh oleh Ningki untuk kedua kalinya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, Ningki akan dengan sabar menjawabnya dan kemudian membunuh mereka dengan pukulan atau menusuk mereka sampai mati dengan pedang. Mungkin mereka menyadari bahwa trik ini tidak berpengaruh pada Ningki. Ketika Ningki menikam orang terakhir, kota itu perlahan menghilang dan Ningki menemukan dirinya kembali di depan gerbang naga hijau. Tingkat kultivasi saya telah mencapai dewa tertinggi kesengsaraan pertama. Apakah ini berarti saya telah lulus ujian jantung? Ningki merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya. Meski tidak sebanding dengan kekuatan fisiknya, itu masih merupakan kemajuan. Namun, cobaan hati ini sedikit mengejutkannya. Dia tidak tahu apakah ujian hati dewa tertinggi lainnya juga sama. Jika orang yang menjalani persidangan sedikit tidak sabar atau bersalah, mungkin mereka tidak akan bisa melewati ujian hati. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya dengan lantang, saya khawatir mereka tidak akan bisa melewatinya. Bersembunyi dari cobaan hati, kata Ningki. Dalam hal ini, dewa tertinggi pada dasarnya adalah orang-orang dengan pikiran yang kuat. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh, mereka tidak akan pernah merasa bersalah sedikitpun. Sedangkan bagi mereka yang ragu-ragu, mereka akan tersingkir dalam kesengsaraan hati. Kaisar Langit Mistik Utara. Bled tanpa darah bertanya ragu-ragu. Saya baru saja lulus uji coba. Ningki tersenyum. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh ketika mendengar itu. Lulus uji coba. Langit cerah. Cobaan macam apa ini? Es senior, bolehkah saya tahu kapan sekte Naga Hijau menyinggung Anda? Apakah ada kesalahpahaman? Master Klan Naga Hijau mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Pihak lain sudah pulih. Jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi hari ini, dia akan mati tanpa mengetahui alasannya. Naga Hijau adalah anakmu, kan? Aku benci dia dan anggota Dewan Naga Putih itu. Dia mencoba membunuhku sekali. Apakah menurut Anda ada kesalahpahaman? Ningki tersenyum tipis. Master Klan Naga Hijau sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa niat membunuh Ningki tampaknya meningkat secara bertahap. Dia buru-buru berkata, Senior, kami bersedia menyerah. Sepertinya kamu sudah menanyakannya pada mereka. Ningki melirik yang mulia api dan kilin lainnya. Kilin itu tampak agak aneh. Senior, tubuh Klan Naga kita sangat kuat. Senang rasanya menjadi tunggangan. Kata Master Klan Naga Hijau. Ketika para penggarap sekte Naga Hijau mendengarnya, ekspresi mereka berubah beberapa kali. Akhirnya, mereka menundukkan kepala. Ini akan menjadi pilihan yang baik jika mereka bisa menjadi tunggangan. Itu lebih baik daripada mati. Dengan kematian anggota Dewan Naga Putih, kekuatan sekte Naga Hijau tidak lagi seperti dulu. Beberapa musuh yang telah mereka sakiti mungkin juga akan datang mencari mereka satu demi satu. Hasilnya tampaknya serupa. Seekor kilin sudah cukup sebagai tunggangan. Kalian, lupakan saja. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Blue The Last Blade bergegas mengejarnya. Yang mulia api dan kilin lainnya juga terkejut. Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Bukankah harga yang ditawarkan oleh sekte Naga Hijau terlalu murah? Tapi kemudian, yang mulia api dan yang lainnya tiba-tiba tersentak. Mereka melihat sekte Naga Hijau hampir menjadi kota hantu dalam sekejap. Termasuk master klan Naga Hijau, semua pembudidaya klan naga yang masih hidup beberapa saat yang lalu terbunuh dalam sekejap. Selama proses tersebut, mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ningki menyerang. 4009 Dalam perjalanan ke pavilion bintang kuno, seluruh klan kilin terdiam saat mereka mengikuti di belakang Ningki. Kemudian, Ningki lelah dan langsung menaiki yang mulia guntur. Blue The Last Blade juga mendapat kesempatan untuk menunggangi kilin dan menunggangi yang mulia hut. Berbeda dengan pedang tanpa darah yang bahagia, klan kilin sangat ketakutan. Meski ditunggangi, mereka tidak berani menunjukkan amarah sedikitpun. Salah satu dari empat klan suci, klan Naga Azure, telah dimusnahkan begitu saja dan dalam sekejap mata. Meskipun klan Azure Dragon jauh lebih lemah daripada klan kilin, menurut apa yang mereka lihat, bahkan jika dia ingin memusnahkan klan kilin, itu tidak akan memakan waktu lebih dari dua tarikan napas. Apa itu? Kilin! Berengsek! Kenapa begitu banyak kilin yang muncul secara tiba-tiba? Apa yang sedang terjadi? Lihat, ada orang yang menaiki kilin. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kelompok Ningki. Ketika para pembudidaya ini melihat sekelompok besar kilin terbang, mereka sudah terkejut. Kemudian mereka melihat dua orang penggarap yang tampak seperti manusia duduk di atas kilin. Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Kekuatan klan Tahili semuanya khawatir. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Ada yang berada di langkah ke-6 dan ada pula yang berada di langkah ke-5. Dibandingkan dengan pavilion bintang kuno, klan Tahili sangat lemah. Mereka bahkan tidak memiliki banyak kaisar agung, tetapi sekarang mereka melihat sekelompok besar kilin yang sebanding dengan kaisar agung. Kekuatan semacam ini bisa menghancurkan seluruh klan Tahili dalam sekejap. Itu orang itu. Sosok dengan aura khusus terkejut saat melihat orang di punggung yang mulia guntur. Dia duduk di kilin. Apakah saya melihat sesuatu? Li Sang tercengang. Dia menggosok matanya dan mendapati bahwa dia tidak melihat apa-apa sama sekali. Ningki, yang sedang terburu-buru, tiba-tiba berpikir. Yang mulia Lord Thunder merasakannya dan segera berhenti. Ketika kilin lain melihat ini, mereka secara alami juga berhenti. Mereka bingung, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Kaisar Langit Beiksuan, apa yang terjadi? Pedang tanpa darah bertanya. Saya bertemu seorang kenalan. Ningki tersenyum. Lalu dia melambaikan tangannya. Li Sang yang masih jauh tiba-tiba merasa kehilangan kendali. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan Ningki. Kamu, Li Sang terkejut. Aura ras mayat. Aku tidak pernah menyangka ras mayat memiliki Kaisar Agung. Ekspresi Bludeless Blade menjadi semakin aneh. Di dunia segudang, banyak dunia kecil yang memiliki perlombaan mayat. Bahkan dunia luo ilahi pun memilikinya. Namun, kekuatan ras ini sangat biasa. Menurut apa yang dia ketahui, Kors Rache seharusnya tidak memiliki kultifator langkah ke-6. Ras sekecil itu akan dianggap sebagai umpan meriam dalam Perang Miriat Raches. Dan sekarang, Kaisar Agung tidak hanya muncul di ras yang sangat lemah ini, tapi dia bahkan mengenal Ningki. Inilah yang paling mengejutkan Bludeless Blade. Belum lama ini kita terakhir bertemu, kan? Apakah kamu tidak mengenali saya? Ningki tertawa. Aku mengenalinya, tapi, Li Sang memandang Ningki dengan ekspresi aneh, dan kemudian memandang yang mulia guntur yang berada di bawahnya. Belum lagi, salah satu kilin di sini memiliki Ki yang jauh lebih menakutkan daripada dia. Apa itu? Ningki tertawa. Kau tidak kesurupan, kan? Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana Anda bisa memiliki kultifasi seperti ini? Bahkan saya tidak dapat melihatnya, dan Tuan Kilin ini. Li Sang tersenyum, ini pasti Tuan Kilin, kan? Apa aku salah melihat? Yang mulia guntur dan kilin lainnya memandang Li Sang dengan mata yang lebih lembut. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh para penggarap dunia luo ilahi terhadap kilin. Astaga, mereka hanya sekelompok tawanan. Ningki tertawa dingin. Ketika yang mulia guntur dan kilin lainnya mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi sangat jelek. Di saat yang sama, mereka merasa sedikit malu dan tidak berani menatap Li Sang. Mereka merasa hari ini adalah momen paling memalukan dalam hidup mereka. Tawanan, otak Li Sang menjadi kosong. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kemana saja kamu selama ini. Ningki tertawa. Bukankah ini perang dari segudang ras? Ada banyak rasku di dunia segudang, jadi aku berlarian dan sesekali membantu. Kali ini, aku hanya ingin kembali beristirahat sebentar, tapi kebetulan aku bertemu denganmu. Kata Li Sang. Berhenti sejenak, dia sangat penasaran. Apa yang terjadi padamu, bahkan kilin, bisa ditangkap sebagai tawanan. Ini adalah pemimpin dari ras saringan ilahi. Itu tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Ningki tertawa. Kalau begitu beritahu aku pelan-pelan, kalian mau pergi kemana? Saya hanya akan mengikuti. Li Sang tertawa. Nona, wanita harusnya lebih pendiam. Pedang tanpa darah mau tidak mau berkata. Siapa kamu? Anda bukan seorang kultifator dari Thailand, bukan? Li Sang memandang pedang tanpa darah dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa memprovokasi kilins, dan dia agak takut pada Ningki, yang tidak bisa dia lihat, tapi bludeless bled berbeda. Dia merasa aura pedang tanpa darah paling mirip dengannya. Mari kita bicara di jalan. Ningki tersenyum. Ketika mereka hendak tiba di pavilion bintang kuno, ekspresi Li Sang menjadi semakin terkejut. Matanya menatap Ningki dari waktu ke waktu dengan sedikit kenangan. Jadi, pada dasarnya aku bersama seorang anggota dewan sekarang. Li Sang bergumam pada dirinya sendiri. Kamu baru sadar. Bled tanpa darah mencibir. Li Sang terlalu malas untuk memperhatikannya. Saat ini, Ningki tiba-tiba berkata, apakah kamu memikirkan masa lalu? Apakah kamu berpikir bahwa kultifasiku masih sangat rendah saat itu dan kamu dapat dengan mudah membunuhku kapan saja, tetapi sekarang kamu bahkan tidak dapat mencabut sehelai rambut pun dariku? Wajah Li Sang tiba-tiba memerah dan dengan cepat menyangkal, tidak, saya sama sekali tidak memikirkan hal-hal ini. Di sini. Bluedelisble tiba-tiba berkata, lalu dia mengerutkan kening, ada yang tidak beres. Suasana di pavilion bintang kuno sepertinya sangat berat. Banyak kultifator keluar masuk, dan ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Ningki menyadari hal ini lebih awal darinya dan langsung memimpin semua orang ke pavilion bintang kuno. Selama proses ini, tubuh setiap orang memasuki kondisi tidak terlihat. Kecuali jika tingkat kultifasi seseorang lebih tinggi dari Ningki, tidak ada seorang pun yang bisa melihat mantra pembatasannya. Ayo pergi ke sekte utama, ku dengar master pavilion telah keluar dari budidaya pintu tertutup. Banyak kultifator terus bergegas menuju sekte utama. Master pavilion telah keluar dari budidaya pintu tertutup. Tidak, mata Ningki bergerak. Penatua Duan berkata dahulu kala bahwa kaisar bintang saat ini telah memasuki kehampaan alam semesta dan tidak berada di dunia Senluo. Jika kaisar bintang telah kembali, telah kembali ke dunia Senluo dari alam semesta yang misterius dan berbahaya. Sebelumnya, Ningki curiga dia mungkin sudah mati di alam semesta itu. Melihat ke arah sekte utama, sebuah pemandangan segera muncul di depan Ningki. Di aula besar, seorang pemuda berkulit putih yang terus-menerus batuk darah duduk di kursi utama. Di sampingnya ada para tetua pavilion bintang kuno, penguasa istana bintang utama, dan para murid yang terus berdatangan. 4010. Tuan pavilion, apakah kamu baik-baik saja? Salah satu tetua merasa khawatir saat melihat pemuda berjubah putih itu batuk darah. Para tetua kabinet dan penguasa istana dari istana bintang utama lainnya tidak terlihat baik. Dalam benak mereka, Kaisar Bintang Agung sangat berkuasa dan merupakan orang nomor satu di Thaili. Tidak ada Kaisar Agung yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Bintang Agung. Tapi sekarang, Kaisar Bintang jelas terluka parah. Mungkinkah pavilion bintang kuno telah menyinggung seseorang yang bahkan Kaisar Bintang pun tidak bisa menandinginya? Aku baik-baik saja. Aku akan terbiasa batuk darah. Meskipun wajah Kaisar Bintang Agung pucat dan dia memegang kain putih di tangannya, dia tetap tersenyum dan menghibur semua orang. Ini tidak seserius yang kalian kira. Saya tidak menyinggung Kaisar Agung manapun, jadi sekte tersebut tidak akan terlibat. Setelah jeda, dia melihat sekeliling di mana tetua duan. Ketika Penatua Pavilion mendengar hal itu, dia buru-buru memberitahu Penatua Pavilion tentang apa yang terjadi ketika Kaisar Bintang Agung tidak berada di sekte tersebut. Mata Kaisar Bintang berbinar, Ning Beixuan, ada Kaisar Agung baru di Pavilion Bintang Kuno kita. Itu benar. Semua orang mengangguk. Itu bagus. Kaisar Bintang terbatuk dan tersenyum. Setidaknya saat aku tidak di sini, ada seseorang yang menjagamu. Dia akan menjadi Master Pavilion berikutnya. Apa? Wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Salah satu tetua sudah kesal dan memarahi muridnya. Tetua, ada Kilin. Murid itu berbalik dan menunjuk keluar dengan kaget. Para murid yang berdiri di luar Aola tercengang. Mereka melihat sekelompok Kilin terbang ke arah mereka. Bahkan para kultifator langkah kelima di Tanah Tahili mungkin tidak dapat melihat Kilin seumur hidup mereka, apalagi mereka. Lakukan, apakah matamu mempermainkanmu? Sekelompok tetua kabinet dan ketua istana buru-buru keluar dari Aola. Lalu, ekspresi mereka membeku. Di antara mereka, banyak tetua yang memperlihatkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Mereka mengira Kaisar Bintang Agung telah menyinggung Klan Kilin, dan sekarang Klan Kilin datang mencarinya. Saat itu, Kaisar Bintang perlahan keluar dari istana. Setiap orang tiba-tiba memiliki tulang punggung. Ning Beixuan menyapa Kaisar Bintang. Ningki melompat turun dari tubuh yang mulia guntur dan menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Bintang Agung. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa bukan hanya Kilin yang datang. Ningki, Blue The Last Blade, dan Li Sang juga telah tiba. Meski mereka masih terkejut, mereka tidak lagi ketakutan. Kultifasimu, aku tidak bisa melihatnya. Kaisar Bintang Agung mengamati Ningki dan sedikit terkejut. Tidak bisa melihatnya. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Mereka tahu bahwa Ningki baru saja menjadi Kaisar Agung belum lama ini. Mengapa Great Star Tyrk tidak bisa melihatnya? Baiklah, jangan bicarakan hal ini. Siapa mereka? Kaisar Bintang Agung tersenyum dan memandang keluarga Kilin. Kamu pasti tamu pavilion bintang kuno, kan? Salah satu tetua terkekeh. Tamu. Ekspresi semua Kilin berubah menjadi lebih buruk. Elder, Anda salah paham. Mereka adalah tawanan saya, dan saya menggunakan mereka sebagai tunggangan. Ningki tertawa. Tawanan. Gunung. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa nafas, Kaisar Bintang Agung tiba-tiba mengacungkannya. Kamu luar biasa. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah melihat ras asing berani mengendarai Kilin. Tidak nyaman berbicara di sini. Master pavilion, mengapa kita tidak masuk ke dalam dan berbicara? Ningki tersenyum. Ningki sangat ingin tahu tentang luka yang dialami Kaisar Bintang Agung. Sepertinya dia tidak disakiti oleh Kaisar Agung biasa. Auranya mirip dengan tangan hitam yang jatuh dari langit di reruntuhan pemakaman. Ketika hantu darah sedang mempersiapkan upacara kemajuan di alam ilahi penciptaan, kekosongan tiba-tiba terbuka dan aura di dalamnya juga mirip dengan tangan hitam. Ningki ingin tahu siapa yang melukai Kaisar Bintang Agung dan seperti apa keberadaan orang itu. Tidak lama kemudian, hanya Kaisar Bintang Agung dan Ningki yang tersisa di aula. Adapun Kilin, mereka dibawa keluar oleh Bluedeless Blade untuk dikagumi oleh para murid pavilion bintang kuno. Bahkan para tetua ingin melihat seperti apa rupa Kilin dari dekat. Di dalam aula, Kaisar Bintang Agung tersenyum. Bagaimana kabar Penatua Duan? Penatua Duan baik-baik saja. Faktanya, saya kembali kali ini untuk memindahkan pavilion bintang kuno ke alam ilahi penciptaan. Ningki tersenyum. Transfer ke alam penciptaan ilahi. Bahkan Kaisar Bintang Agung, yang berpikir bahwa dia berpengalaman dan berpengetahuan luas dan bahkan Kaisar Besar Revolusi ke-9 di tanah kuno tidak tahu sebanyak dia, tercengang. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah tadi? Atau apakah saya salah dengar? Anda dapat membawa orang ke alam penciptaan ilahi. Seluruh pavilion bintang kuno. Kaisar Bintang Agung berkata dengan bingung. Kamu tidak salah dengar. Aku punya metode seperti itu. Penatua Duan sedang berada di alam penciptaan ilahi sekarang. Selain dia, ada juga beberapa murid pavilion bintang kuno. Ningki tersenyum. Setelah jeda, ekspresi Ningki menjadi serius. Master pavilion, kemana saja kamu selama ini? Kaisar Bintang Agung sepertinya menyerap apa yang baru saja dikatakan Ningki. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke langit di atas kepalanya. Langit, langit yang sebenarnya. Aku pernah ke sana sekali. Beberapa keberadaan muncul dalam kehampaan untuk merenggut nyawamu. Kata Ningki. Benar, itu adalah hantu sungguhan. Jika seseorang ditangkap oleh hantu-hantu ini, bahkan Kaisar Agung pun akan berasimilasi dengan mereka. Hantu-hantu ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Kaisar Bintang Agung berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, Saat pertama kali saya pergi ke sana, saya hampir ditangkap oleh mereka. Luka di tubuh Master pavilion ditinggalkan oleh mereka. Ningki bertanya lagi. Bukan itu. Luka-luka ini ditinggalkan oleh keberadaan yang bahkan lebih mengerikan dari mereka. Keberadaan itu. Kaisar Bintang Agung menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Ningki, Tahukah Anda bahwa ada kultifator langkah ke-8 di dunia ini selain kultifator langkah ke-7. Ya, ada di alam ilahi penciptaan. Penggarap langkah ke-8 disebut Raja Dewa, dan seharusnya ada 4 dari mereka di alam ilahi penciptaan. Kata Ningki. Ada total 108 Raja Dewa di alam luo ilahi. Kaisar Bintang tersenyum. Dewa Raja ini menghilang satu demi satu. Awalnya aku tidak tahu kemana mereka pergi, tapi setelah Majelis Suci berulang kali menyerang pemimpin pavilion dari pavilion bintang kuno, aku mengetahui sedikit kebenaran melalui beberapa metode. Itu adalah kebenaran ini yang membawaku ke kehampaan. Kebenaran. Bolehkah saya bertanya, Master Pavilion, kebenaran apa yang Anda bicarakan? Mata Ningki berbinar. Pavilion bintang kuno pernah memiliki Raja Dewa. Kaisar Bintang Agung tersenyum. Raja Dewa itu bukan termasuk di antara 108, tapi yang ke-109. Sayang sekali Raja Dewa ini juga menghilang, dan bintang yang menjalin hubungan dengannya adalah bintang kehancuran besar. Itu disebut bintang terlarang oleh Dewan Suci Tertinggi, jadi siapapun di pavilion bintang kuno yang menjalin hubungan dengan bintang terlarang akan dieliminasi oleh Dewan Suci Tertinggi. Mereka takut kami akan mendapatkan warisan Raja Dewa itu. Suara Kaisar Bintang menjadi dingin. Pada saat itu, saya juga mengetahui bahwa semua Raja Dewa sebelumnya telah memasuki kehampaan dan tidak pernah kembali. Itu sebabnya saya ingin secara pribadi pergi ke Grid Desolation Star untuk melihat apakah saya dapat menemukan Raja Dewa dari pavilion bintang kuno kita. Petik 2. Masih mencari sistem pembunuh naga terkuat, gratis. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.